Halo Sobat Traveller, jumpa lagi bersama Pariwisataku Kalimantan Timur kini sedang hangat dibicarakan oleh semua orang Karena provinsi ini kini sedang menjadi tujuan dalam peminahan Ibu Kota Negara Peminahan tersebut sudah dinyatakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo Terlepas dari itu, dari segi pariwisata khususnya wisata alam Kalimantan Timur ini memiliki beberapa tempat yang begitu indah dan mempesona Dan inilah dia teman-teman, 8 wisata alam di Kalimantan Timur yang indah dan mempesona Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya ya teman-teman Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini 8. Batu Dinding Terletak di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kuta Ikatan Negara, Kalimantan Timur Wisata alam batu dinding ini berupa tebing bebatuan yang sempit dengan lebar kurang dari 1 meter Di sini kalian dapat meresakan kesejukan serta keinaan pemenangan berupa perbukitan yang megah Perbukitan ini membentang cukup luas yang terlihat seperti dinding 7. Gua Haji Mangku Objek wisata yang satu ini mungkin lebih tepatnya disebut danau Mungkin penyebutan nama gua ini dikarenakan pintu masuk menuju danau air payau yang jernih kebiruan ini harus melewat timur gua terlebih dahulu Yang mengesankan dari objek wisata ini adalah warna dari air di dalam gua yang cantik berwarna tokskamura Untuk lokasinya, tempat ini terletak di Pulau Maratua ke Pulauan Derawan Kabupaten Merau Provinsi Kalimantan Timur 6. Bukit Bangkirai Taman wisata alam seluas 1.500 hektare ini menyajikan pemadangan alam yang mungkin belum pernah kalian temui di Pulau Jawa sebelumnya Di Bukit Bangkirai ini terdapat pepolan yang tumbuh tinggi menjulang dengan ketinggian 40 hingga 50 meter Bukit Bangkirai ini juga menawarkan wisata pemacu adrenalin yang bernama Kenopim Raja atau jembatan gantung yang digantungkan pada pohon bangkirai setinggi 30 hingga 40 meter 5. Telaga Biru Tulung Nilenggo Tulung Nilenggo merupakan telaga berwarna biru jernih yang berada di kampung Tempudan kecamatan Batu Putih Kabupaten Merau Potensi yang dimiliki telaga dengan air yang biru ini sangat luar biasa Airnya yang jernih dan pemandangan alamnya yang begitu indah serta mempesona Di Tulung Nilenggo ini juga wisatawan bisa mengelilingi telaga menggunakan perahu yang disediakan sambil menikmati kesegaran air danau 4. Danau Labuan Cermin Danau Labuan Cermin merupakan sebuah danau wisata yang terletak di kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Dikatakan sebagai Danau Labuan Cermin karena danau ini memiliki air yang sangat jernih Saking jernihnya jika terdapat objek yang berdiri di atas permukaan danau Bayangan objek tersebut terlihat jelas dari permukaan air danau ini Maka tak heran banyak pengunjung yang memanfaatkan keunikan alam ini sebagai objek berfoto 3. Kepulauan Darawan Pulau Darawan menerkenal dengan terubu karang yang indah, jumlah ikan karang yang tak terhitung, padang lamun yang subur, serta hutan mangrup yang masih terjaga keasriannya Karena keindahannya, Darawan pun tak pernah sepi dari wisatawan, terutama bagi para pecinta pemenangan bawah laut Bahkan wisatawan disini dengan mudahnya menemisi kelompok parimanta yang berjumlah lebih dari 50 ekor berenang setiap harinya 2. Danau Kakaban Berenang bebas di antaratusan bahkan ribuan umur-umur langka di Danau Kakaban ini akan membuat cerita kalian berbeda Mungkin kalian akan sedikit geli melihat bentuknya yang kenya-kenya yang menari-nari Terlebih ketika menggenggam ubur-ubur yang tak menyengat itu Tak hanya itu, jika kalian ingin mencoba sensasi diving di tengah laut lepas Perairan pulau Kakaban pun menarik untuk diselami Di sana terdapat berbagai macam jenis ikan yang langka 1. Pulau Maratua Sama seperti Pulau Kakaban, Pulau Maratua pun merupakan bagian dari Kepulauan Darawan Untuk menuju lokasi tepat ini, wisatawan hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 jam perjalanan dari Pulau Darawan Keindahan landscape Maratua tidak perlu kalian lakukan lagi Karena banyak yang menyebutkan bahwa Pulau ini adalah surga bawah laut bagi para penyelam Di sini kalian dapat menemukan terumbu karang yang berjenis springer reefs dan juga ikan-ikan langka Dan demikian, itulah 8 wisata alam di Kalimantan Timur yang indah dan mempesona Jangan lupa juga untuk share video ini ya teman-teman Supaya dapat lebih bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih